Anak-anak saja pada kaget lah, kau ya begitu katanya Bukan klarifikasi, memberikan apa yang Bapak lakukan pada saat pagi ya Pagi Bapak terima BGB, hari Rabu Malam Rabunya itu adalah tanggal 3 Tapi tidak ada niat sedikit pun melaksanakan kegiatan hari ulang tahun Kalau ada orang menyampaikan, atau ada orang ya terus Kayak di rumah sakit, tipe C kan menyediakan, tipe D kan menyediakan nasi kuning Itu adalah sesuatu yang lumrah Nah, pagi Bapak terima BGB, selesai jam 8 Terus ke rumah sakit tipe D, merismikan wawancara dengan FRI Selesai itu menerima komisi 8 Sampai selesai, sampai ngantar makan, berikan bantuan 500 juta untuk kegiatan BPD Nah, sekitar jam 1an, terus sampai sore, Bapak masih melakukan kegiatan Sore, Bapak ingin bersama anak-anak Kalau semuanya dianggap vila, atau rumah, atau apa Itu kan tak warga negara Nah, warga dengan anak-anak Kesana Gak ada yang bikin acara Di rumah kan, bukan nyewa di rumah Terus Kalau ada yang datang, nah ini yang dianggap jadi persoalan Karena yang datang itu tidak tertih Jalan kecil, memarkir, sehingga ada kegiatan orang yang berganggu Setau Bapak pada saat Bapak duduk di tendas itu Setau Bapak, katanya ada Satkes PPKM Bahkan Bapak yang terima, setelah diterima itu Bapak yang terima Bapak yang didiskusi Dijelasin sama camat, dijelasin sama organ rame Dijelasin sama, ya sudah Pak, memang kita gak lakukan apa-apa Selesai sudah, gak ada apa-apa Makanya kok diberitain sampai seperti itu Jadi itu acara internur keluarga yang kemudian ada... Dan bukan hari kerja Malam Malam kan berarti sudah pribadi Ada hari lahir yang dianggap katanya ulang tahun Kita gak melakukan ulang tahun Kalau kumpul sama anak satu dua Anak pajak Perempuan dua yang lagi satu Yang laki lagi satu nyusul Itu kalau gak salah Karena dilaporkan katanya Ada kegiatan-kegiatan bergerumur Semua pakai standar tuh Kalau antigen kan di sini aja di depan kamu tahu Sudah ada Apakah juga 300 kali Jadi gak ada disinfektan sudah Tempatnya kan di tenda agak luas Orangnya gak banyak Kalau dibilang melanggar prokes Mungkin iya Melanggarnya itu Karena Karena jam sembilanan ya Tapi kan selesai Camat gak ada apa-apa Ya kalau bapak nanti kan ngomong bisa Konfirmasi ke camatnya Ke prosesnya Ya ke darah sebagai statgas di Kecamatan sana Makanya Bapak juga heran kok Ini apa ada apa gitu Tapi ya namanya Mungkin kepala daerah ya Inilah berita yang benar ya Gak mungkin lah Waktapa sih Toh Pada akhirnya juga Pasti kebenaran yang dicara Sempat ada hiburan gitu pak Saya baca Kalau hiburan Kalau hiburan kan memang Memang kan bapak punya Orkan tunggal Ya Yang ini pun juga orang kita Setat Main baru berapa lagu nah Tapi memang yang jadi kendala itu adalah Tadi Karena orang datang Terus jalan kecil Dianggapnya ada Perumunan besar Apa yang datang itu Di atas undangan atau Gak ada sama sekali Orang namanya malam Kita juga mau menghindar Hal-hal yang gitu kan Siangnya kan kita udah disediakan Tumpeng Tumpeng Bapak kan menghindar terus Oh ngelahir aja Di dukun Masa mau Pura-pura pakai Tidak ada penolakan gitu Bapak untuk Jangan hadir ke sini gitu Nah Kan susah Siapa-siapa yang mau itu susah Tapi kan Setelah mengucapkan Ya sudah Ya sudah Kalau Tahu si Amo itu Jangan ngapain orang kita aja Dari sore juga sudah Sebelum abis maghrib itu Sudah menghindar gitu Artinya Ya memang Bapak selalu menghindar Kalau ulang-ulang tahun gitu Tapi kan setep Sama pimpinan mungkin Ada rasa bagaimana gitu Itu kan kita gak tahu hati mereka Tapi sebenarnya itu acara apa sih Pak? Ya acara Acara Saya ini kan Tanggal 3 nih Ya tanggal 3 Ulang tahun kan Semalem tuh Setelah pagi kerja Siang kerja sampai sore Saya ingin ngomong sama anak-anak nih Umur ayah nih udah 57 tahun Apa dalam proses perjalanannya Kan mau ngobrolin itu Sama mereka Mereka kan udah besar-besar Ya ada acara yang Oh ini sampai Kan Bahasanya dibubarin Kalau dibubarin kan Orang demonstrasi Membahayakan dibubarin Nah ini Pak Kapolres Eh Pak Konstik datang Jelaskan ini Pak Karena ada telepon Ada gangguan Oh iya sudah Selesai berarti sudah Selesai sudah Bapak yang terima Ini saksinya nih Sampai diantar Diantar-antar Berarti bukan acara kerja Koordinasi kantor Pak ya Kan mereka datang itu Eh kerja yang benar Kamu nih Kurangnya nih Nih Sambil itu Bukan Bukan khusus gitu Dikumpulin Kumpulin benar Rapat Rapat akbar Yang gak ada Rapat akbar dibubarin Loh Bapak kan setiap ketemu ya Kerja yang benar Ini 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 Jadi terus dokerin itu Supaya apa Supaya Kita dalam Meminimalis persoalan Seseorang kerja itu Terealisasi dengan baik Tujuannya Jadi kalau Persoalan keberhasilan sekarang kan Sering marah Sering apa Karena memang Tujuannya adalah Tujuannya untuk baik Berarti kabar yang beredar Salah Pak ya Yang beredar gimana Ya bahwa itu Pes tahun-lahan Terus dibubarkan Nah kalau itu kan Persepsi orang Bapak gak bisa Itu bukan Tapi kebetulan Tanggal 3 Itu malamnya Jam 001 menit itu Umur Bapak bertambah 57 tahun Nah kan gak dihindari Nambah Kalau ada orang Oh ini hari ulang tahun Karena grumul-grumul Nah Hanya yang Bapak titip Bapak tidak melakukan Hal-hal Ada jam kerja Sore Ngumpulin anak Untuk diskusi Nah yang pelanggarannya Apa Kalau pelanggaran Kan berarti Saya diproses Sama Sama Camat di sana Selaku Ketua Satgas Sekcamatan Adanya kerumunan Ya kalaupun Ada kerumunan Berarti kan ada proses Itu Dan bupati juga Sudah memberikan Klarifikasi Apa yang Kalau dianggap Mungkin Mohon maaf Saya juga minta maaf Mungkin ada warga yang terganggu Karena tamu tadi Itu pasti saya Tanggung jawab saya Bukan tanggung jawab Yang tadi bikin enjal Tanggung jawab saya Ya Mungkin ada warga yang terganggu Di situ Karena ada Mau ada Ini Terus Terhalang karena jalan kecil Karena kendaraannya Kalau kendaraan 15-20 Kan panjang Ukur 3 meter aja Gak hampir berapa Cukup ya Terima kasih